Intro Halo halo hai sahabat angkeran data Sudah 20 tahun lebih Timor Leste resmi merdeka dari Indonesia Dimana tanggal 20 Mei 2022 Negara yang dulunya provinsi Timor-Timor ini Memutuskan melepas diri secara penuh dari Indonesia Di balik kemerdekaan Timor Leste Nama Australia disebut-sebut oleh sejumlah orang Sebagai negara di balik kemerdekaan Timor Leste Ya hal ini karena Australia adalah negara tetangga dekat Indonesia Dan menjadi satu-satunya negara yang mendukung secara penuh kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia Muncul sebuah pertanyaan Seandainya saat ini disuruh memilih Yang manakah yang akan dipilih oleh Timor Leste saat ini? Apakah Indonesia atau Australia? Inilah beberapa jawaban jujur dari rakyat Timor Leste langsung Beserta para pemimpin tertingginya di pemerintahan Melansir dari berbagai sumber terpercaya Eits, sebelum lanjut Pasti ada yang belum subscribe nih Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan Agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami Terima kasih 7. Fredu Simenes Hasil referendum kemerdekaan 1999 menunjukkan Sebanyak 78% penduduk Timor Timur menginginkan merdeka dari Indonesia Sedangkan, 22% sisanya tetap ingin bersatu dengan Indonesia Salah satu rakyat Timor Timur yang memilih tetap bersatu dengan Indonesia Ialah Fredu Simenes Fredu Simenes adalah salah satu penduduk asli Timor Timur yang memilih ikut bergabung dengan ratusan ribu Pengungsi Timor Timur ke NTT karena ingin tetap bersatu dengan Indonesia Akan tetapi usai berpuluh tahun mengungsi di Indonesia Ia mengaku bahwa tak mendapat perhatian khusus dari pemerintah Terlebih tempat tinggalnya di desa Manusat, Kupang Yang hanya berdinding bambu beralaskan tanah Secara belak-belakan, Fredu Simenes selalu mengatakan bahwa dirinya salah pilih saat itu Harusnya dia memilih Timor Leste Merdeka Hal ini sebagai bentuk kekecewaannya Pernyataan ini membuat dirinya tentu memilih Australia daripada Indonesia 6. Francisco Raga Francisco Raga adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat Yang merupakan orang asli Timor Timur Dan ikut dalam rombongan pengungsi dari Timor Timur ke Indonesia kala itu Ia mengatakan bahwa ia begitu mencintai merah putih dan mencintai tanah air Indonesia Walau ia telah ditolak oleh penduduk di desanya di Timor Leste Karena dianggap telah menghilangkan nyawa banyak penduduk Karena tugasnya sebagai anggota TNI Namun ia mengatakan ia tetap mencintai Indonesia Meskipun tak terlalu diperhatikan nasibnya sebagai pengungsi Pernyataan ini membuat Francisco Raga sebagai rakyat asli Timor Timur Memilih Indonesia daripada Australia 5. Natli Ornai Natli Ornai adalah salah satu anak muda di negara Timor Leste Dalam wawancara yang diwawancarai langsung oleh Najwa Sihab Natli Ornai mengaku bahwa walau Indonesia telah menjajah Timor Leste kala itu Namun telah memberikan dampak positif khususnya di bidang pendidikan bagi Timor Leste Dimana diharuskan untuk tetap bersekolah dari SD hingga ke jenjang SMA Natli juga mengatakan bahwa dirinya suka membaca buku berbahasa Indonesia Karena mudah dimengerti Hal ini menandakan bahwa ia sebagai salah satu mahasiswi Timor Leste Lebih memilih Indonesia daripada Australia 4. Presiden Ramos Horta Ramos Horta merupakan presiden ketujuh dari negara Timor Leste Dan merupakan presiden Timor Leste saat ini Dalam salah satu wawancara oleh Rosiana Silalahi pada 2022 Ia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara mayoritas Islam yang paling toleran di dunia Di sisi lain Ramos Horta juga menjalin hubungan kerjasama yang sangat erat dengan Australia Terutama di bidang sumber daya gas Pada September 2022 Ramos Horta terlihat mengunjungi Australia dan memperkuat kerjasama Sehingga dapat disimpulkan bahwa presiden Ramos Horta tidak memilih Melainkan lebih bersifat netral terhadap Indonesia dan Australia Ia menyanjung Indonesia namun di sisi lain tetap membangun relasi dengan Indonesia 3. Lusitania Cris Adalah salah satu mahasiswi dari Timor Leste yang juga memberikan pendapatnya terkait Indonesia Saat diawancarai oleh Najwa Sihab pada 2022 Ia berpendapat bahwa dari segi budaya Budaya Indonesia masih tetap ada di dalam kehidupan penduduk Timor Leste Baik makanannya maupun orang-orangnya Karena kedekatan budaya dengan Indonesia terlebih penduduk Pulau Timur Barat NTT Ia juga mengatakan bahwa suka menonton berbagai tayangan acara Indonesia Dari TV maupun Youtube terlebih sinetron Dari sini dapat disimpulkan bahwa ia memilih Indonesia daripada Australia 2. Perdana Menteri Mari Al-Katiri Mari Al-Katiri adalah Perdana Menteri Timor Leste yang menjabat hingga tahun 2006 Dan juga pernah menjabat lagi tahun 2017 sampai 2018 Dalam salah satu wawancara oleh situs berita Arab News Mari Al-Katiri mengatakan Walau memiliki masa lalu yang kelam namun hubungan Timor Leste dengan Indonesia Kini semakin erat dan menguat Ia bahkan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara pendukung terbesar bagi Timor Leste Untuk terus membangun bangsa Hal ini menandakan bahwa Perdana Menteri Mari Al-Katiri lebih memilih Indonesia daripada Australia Karena merasa lebih dekat deralasinya dengan Indonesia 1. Pemuda-pemudi Timor Leste Dalam wawancara Najwa Sihab 2022 Tak hanya yang memberikan tanggapan positif terhadap Indonesia Namun ada juga sebagian pemuda-pemudi Timor Leste yang kontra terhadap Indonesia Mereka menilai bahwa Indonesia adalah penjajah bagi mereka Karena Belanda tak pernah menjajah Timor-Timur Dan masuk ke dalam bagian dari Indonesia Hal ini membuat sebagian pemuda-pemudi Timor Leste memilih Australia daripada Indonesia Sahabat angkeran data itulah 7 pendapat dan jawaban jujur dari rakyat dan pemimpin Timor Leste Bila harus memilih antara Indonesia atau Australia Apapun pendapat mereka tentunya kita harus menghargainya Jika kita lihat ternyata penduduk Timor Leste cenderung lebih memilih Indonesia dibandingkan Australia Semoga ini semakin memperkuat dan memperhatikan hubungan antara Indonesia dan Timor Leste Bagaikan kakak beradik Sekian dan terima kasih Halo-halo-hai Sampai jumpa di video selanjutnya